Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Kalimat berikut yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya kris sepanjang sejengkal, Gibran krisnya dua jengkal. Saya sampai kaget loh, tiga kali diulang. Wah saya bilang ini pasti ada sesuatu. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampekan Pak Rosan loh, buta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya dua tahun. Tiga tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan dua tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi dua tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Matfilah, pada video kali ini kita akan kembali menyaksikan statement yang sangat menarik, yang sangat kritis dari Ibu Koni Rahakundini Bakri. Nah apa saja yang akan disampaikan, mari kita semak videonya berikut ini. Selamat siang semuanya. Kalau ditanya guru besar istana ada apa, jawabannya di speech-nya Pak Agus Supriatna tadi. Memang kelihatannya bukan saja Presiden yang sedang kesambet. Sampai Jokowi di sana juga kesambet gitu. Tapi kalau saya ditanya, sebelum saya jawab itu saya mau bilang gini. Sepertinya tuh saya tuh hari ini berdiri disini dengan hormat, terima kasih saya sudah diundang. Saya tuh pengen bilang tiga kan aja. Kan pertama, sudah saya ingatkan Presiden harus cuti. The minutes MK mengizinkan Gibran untuk masuk. Saya ingat saya bicara di gedung asif nasional. Saya di doorstop oleh wartawan, saya juga kaget kenapa. Dan disitu saya sampaikan, itu mesti Presiden kalau betul Gibran masuk harus cuti. Supaya tidak ada suuzon. Apalagi bukan saja suuzon, memang dibikin gitu. Itu tidak dilakukan. Kan kedua, ketika saya bilang belajar fatsun politik atau etika politik. Karena seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Apalagi juga kepala rumah tangga, which is jadi ayahnya Gibran. Pasti Pak Baliut kalau bahasa Sundanya ini, itu jadi apa saya sekarang gitu. Dia harus tahu etika politik. Karena yang bisa merem dirinya itu etika politik. Tidak didengarkan. Kan ketiga, guru besar yang terhormat Profesor Tuti. Orang paling pendiam, itu profesor saya. Orang paling pendiam yang sibuknya cuma di kampus. Tidak pernah bicara gitu. Keluar menunjukkan keperlihatinan. Malah dituduh oleh sahabatnya Pak Rudy atau mantan sahabat. Noel bahwa beliau partisan. Jadi memang menurut saya tadi, kembali ke ayat 1, pasal 1. Yang kesambet bukan saja presiden, tapi semua lingkaran presiden. Dan ini kita sangat prihatin Pak Ken. Makanya dengan segala hormat, saya sangat merasa tersanjung. Sudah diundang dan diizinkan bicara di sini dengan background ini. Karena menurut saya, coba kita tunggu. Segila apa presiden akan bilang yang terhormat guru saya Pak Ken, Pak Agus Supriyatna, semua mantan kepala staf dan semua petinggi militer, and used to be petinggi militer TNI dan Polri. Lalu dibilang partisan juga. Jadi semua orang yang bersuara dengan suara batin dan suara hati untuk membenarkan negeri ini, dengan enaknya dicap partisan. Saya rasa statementnya tadi saya baca, dan itu sangat kuat Pak Agus Supriyatna. Saya rasa ini mesti kita segera publis. Dan terus terang aja saya mohon maaf Pak Rudi, saya itu undang wartawan sebenarnya datang. Tadi karena saya lihat harusnya nanti semua di doorstop oleh wartawan banyak. Jadi bisa dinyatakan. Karena gimana ya Prof ya, kita yang jadi orang kampus aja udah jadi bingung. Ini gimana ya? Karena bukan saja kita itu dianggap partisan, tapi buzzer-buzzer bermain. Hoax dibuat, hanya untuk menjatuhkan kredibilitas orang gitu. Ada yang tidak masuk, akhirnya barusan sambil ngomong kenapa saya WA, mohon maaf bukan enggak sopan. Padahal sekolah WA saya langsung. Karena saya sedang khawatir, Pak Ken sudah tahu, hari ini ada berita besar Pak. Buktinya saya belum tahu betul atau tidak, tapi ini berita dari Uni Eropa. Bahwa pembelian mirage, walaupun batal, tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash, itu sudah rame di Uni Eropa, Pak. Yang mengangkat berita udah bukan berita ini, international news. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Gue gak bisa stop, itu dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau pamannya Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Tapi saya bilang, saya terus percaya, saya itu muridnya Pak Ken dan saya selalu diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi. Kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan cara. Pasti gak ada yang tahu, seorang Konirah Kuliri Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh, saya mesti cerita, ini mohon maaf, bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning, begitu? Oh, udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entah dulu, bukan, kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya dua jengkal. Saya sampai kaget loh. Tiga kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu. Makanya menurut saya, ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana, saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwak satria untuk juga turun dari jabatan presiden. Jadi menurut saya, kita nggak usah berpanjang-panjang. Tiga hari sebelum Pilpres ini, mungkin kalau nggak mau dicuti, ya memang harus dimaksulkan. Mau diapain lagi? Mohon maaf. Ketika saya marah betul kepada Pak Jokowi, ada dua hal ya. Pertama itu soal MK. Yang kedua kemarin, pada saat beliau menyatakan beliau boleh kampanye, dan di belakang tanpa izin, yakin saya, para perwira itu semua itu sama pati dan termasuk prajurit tidak ditanya. Boleh nggak dipakai jadi background seolah-olah endorse presiden. Bayangkan dia bisa bicara, dia akan kampanye, di depan prajurit semua, perwira, di belakangnya ada alutsisa TNI, di kirinya ada kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Panglima TNI, di kanannya ada Menhan. Jadi seolah-olah menurut saya, dia pakai jebakan Batman, bahwa, oke, nih, belakang gue ini tentara, gue mau kampanye. Pak, kan saya terus langsung bicara keras sekali soal itu. TNI Polri sudah berkorban, meretakkan semua hak politiknya demi negara ini. Kok ada-ada nyelonong nih, Mr. Presiden yang pengen jadi raja, nggak ngerti juga saya apa. Ngomong aja, pokoknya saya mau kampanye. Dan ketika kayak saya, saya kan bukan ahli tata negara, Pak Rudi, tapi saya kan punya guru besar banyak tata negara. Saya kan tanya, ini gimana sih sebenarnya? Ternyata memang boleh kampanye di pasal 299, tapi lihat kelicikannya Pak Jokowi. 299 itu, Presiden boleh kampanye dia incumbent. Nah, waktu dia bikin pengumuman di istana, dia keluarkan kertas lembarannya udah kayak apa aja, dia baca, pasal 299, Presiden boleh kampanye. Nggak dibaca soal incumbent-nya. Jadi orang ini, Pak Rudi, ahli potong-potong, pokoknya yang cocok aja buat dia apa. Cucokologinya juara. Nah, jadi kalau saya udah lewat, kalau soal value tadi, sudah lewat dari sana. Tapi tadi yang disampaikan Pak Ikhra ada yang penting. Pak Ikhra tadi bilang, barangkali Prabowo akan sakit atau apa, hanya 2 tahun. Pak Ken, Pak Agus, Pak TBH ya, I have a bad news, Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02, saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih, untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi Presiden. Saya di tim itu, Pak. Lalu dia bilang, enggak bisa, harusnya Pak Colin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi Presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri, dengan segala perjuangan yang menjadikan dia, ada di istana sampai 2 kali. Ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota. Apa bedanya? Dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan. Makanya statement saya kan jadi kuat, bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya. Dan saya, of course, saya bilang sama Pak Rosan, saya gak mungkin ada di sana. Saya teringat beberapa hari yang lalu ini, saya selalu dihubungi bintang 1, bintang 2 polisi. Saya tuh jarang ngajar di polisi, Pak. Karena saya ngajarnya di seseco, kan? Tapi di seseco tuh selalu ada polisi. Seseco AL, ADAO. Mantan-mantan murid saya ini sekarang sudah pada bintang-bintang, minta ketemu. Kalimatnya sederhana Pak Ken. Mereka marah. Karena contoh waktu presiden datang dengan dia, dihadang oleh PDIP, kalau gak salah ya. Apa namanya, yang bawa banners itu loh semua. Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul, oke. Oh bukan, Gunung Kidul, yang kedua. Yang pertama. Yang akhirnya Bu Gidiana mengeluarkan tanda 2 itu. Solotigo. Solotigo ya. Iya, Solotigo. Itu yang polisi yang menemui saya bilang, saya ngasih sebut namanya, dia bintang 2 sekarang. Dia bilang, itu saya marah, karena setelah itu diganti Kapolresnya. Oh diganti Kapolresnya? Diganti. Dengan ucapan, mulai hari ini, tidak boleh lagi ada, dan jadi pelajaran, gak boleh lagi ada, kunjungan presiden, atau 02, lalu didatangi, atau disambut oleh pasal lain. Jadi dia gak sebut 0103, tapi tidak boleh. Jadi banyak yang mereka juga marah sebenarnya, tidak tahu musim berbuat apa. Itu kenapa saya ada disini tuh, dengan segala hormat, saya minta betul, karena disini ada mantan kepala staf, ada mantan pemimpin di TNI, tolong deh adik-adik itu diraih. Karena mereka tuh sedang bingung sebenarnya. Antara perintah atasan, Kang TBH, ya kan? Perintah kan komandotnya kalau tentara, sama polisi. Tapi antara juga, langsung dipindahkan. Nah, dari adik-adik HMI, jaringan saya itu HMI banyaknya di seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera, Pak TBH, itu yang digunakan dandim. Angkatan Darat justru. Itu kenapa, dua hari yang lalu, saya langsung menghadap Panglima TNI. Saya WA beliau, saya minta waktu. Saya bilang, Panglima saya cuma mau titip aja satulah. Jaga negara ini. Karena saya sebelumnya bertemu Sultan, dan saya kan orangnya suka kepo pakai ini. Saya bilang, Sultan, ngapain Presiden mau bertemu Sultan diterima? Ternyata Sultan bilang, saya harus terima. Karena Presiden komplain tentang satu hal, kenapa UGM bersuara? Yang kedua, Sultan jawab dong, ya itu menghasilkan akademisi, dan itu hak mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, karena saya melihat wajahnya gelisah, kata Sultan, saya tanya, bukan saya tanya, saya ucapkan, Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bumegawati. Anda boleh bikin apa saja, tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayah Anda beliau, Indonesia ini tidak ada. Di situ Pak Presiden terdiam. Ini saya buka di sini, pembicaraan saya dengan Sultan, dan saya juga, kenapa saya bertemu dengan Panglima, saya yakinkan betul bahwa, jangan ada cawe-cawe, angkatan kita, aparat kita, dan saya yakin kalau ada, kita pasti keles dengan rakyat Pak. Pasti. Karena sekarang ini semua sudah merasa, The President is going too far. Yang saya selalu sebut, Fox Populi Fox Day, suara rakyat suara Tuhan itu sudah meresap. Jadi kalau sampai kita memaksakan, kita itu ada orang-orang tertentu itu, pasti terjadi keramaian kembali. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, itulah tadi video yang sangat menarik ya. Cukup, walaupun durasinya agak pendek, tapi memang sayang untuk direwatkan. Bila memang kami ada salah, atau video yang kami tayangkan juga, tidak berkenaan untuk Anda, kami mohon yang, kemen maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.